selamat menikmati tips merawat tanaman hias musim hujan karena sekarang sudah musim hujan dan tentu saja perawatannya juga beda karena ada juga teman-teman tanaman yang benar-benar setiap hari harus diserami justru malah senang kalau terkena seramatan hari tetapi juga ada tanaman yang tidak setiap hari harus diserami teman-teman dan untuk kali ini bagaimana pengalamanku ketika menyerami tanaman hias pada musim hujan kalau musim hujan ya itu seperti biasa kalau di indoor atau di ruangan dalam itu menyeraminya cukup satu minggu satu kali terus kalau di luar kan sudah terkena seram matahari atau sudah di luar ruangan teman-teman jadi tidak perlu diserami karena kalau setiap pagi kan sudah matahari sudah ada atau terbit nah nanti di sore hari itu sudah hujan teman-teman jadi tidak perlu diserami itu kalau di luar ruangan ya teman-teman seperti di outdoor tapi kalau di indoor sini nah itu cukup satu minggu satu kali teman-teman karena apa ya dan itu pengaruh juga ketika hujan nah itu suhu kelembabannya juga berpengaruh teman-teman untuk seperti untuk karaman tanduk rusak nah itu bisa saja dua hari tidak diserami teman-teman tidak apa-apa karena sudah kelembabannya sudah tinggi dan untuk seperti apa ya idah mertua nah itu juga seraminya cukup satu minggu satu kali teman-teman pada saat musim hujan itu di indoor teman-teman dan untuk apa ya seperti untuk palem lah itu sudah minimal satu minggu satu kali karena gini kalau setiap hari musim hujan diserami terus menerus lah itu mohon maaf bagian akarnya atau batangnya itu bisa busuk teman-teman karena kalau tanaman sudah busuk lah itu sudah bisa apa ya sudah sorry sudah tidak bisa diselamankan lagi teman-teman tapi kalau seperti apa ya daun atau batangnya itu sudah layu lah itu masih bisa diselamatkan teman-teman misalkan kan sudah layu pagi sampai senguk sudah layu teman-teman nanti pas sorenya itu diserami lagi lah itu malamnya sudah tumbuh lagi teman-teman masih bisa diselamatkan tetapi kalau sudah mohon maaf akarnya sudah busuk lah itu sudah tidak bisa diselamatkan teman-teman jadi tipsku kali ini kalau di indoor cukup diserami satu minggu satu kali itu sama musim hujan teman-teman tetapi kalau di outdoor itu tidak penuh diserami karena menurutku ya teman-teman apa ya air hujan itu mungkin mengandung vitamin bagi tanaman dan seketika tanaman beberapa satu minggu atau dua bulan lah itu sudah kembali segera lagi teman-teman atau bahasa jawanya apa ya tanaman itu sudah banyak sekali teman-teman itu di Bersajawa dan bagus juga aneh juga teman-teman kalau musim hujan lah itu Masya Allah menyenangkan sekali melihat tanaman apa ya banyak sekali rimbun ya teman-teman rimbun ya itu biasanya begitu kalau musim hujan tanaman pada rimbun sekali wow that so that so beautiful terus dulu sudah pernah teman-teman pas belum tahu tentang tanaman hias lah itu ketika musim hujan di indoor lah itu saya cerami terus itu kelamaan-kelamaan juga busuk karena ya memang tidak suka apa ya tidak suka air untuk yang jenis lidah pertuang tapi kalau sudah mengetahui tentang tanaman hias cara merawatnya terus media tanahnya apa itu bisa enak teman-teman cara merawatnya ya memang harus dibutuhkan apa ya eksperimen oke teman-teman gitu saja ya sekedar tips dariku dan kalau kalian punya tips lagi mohon tolong komen di bawah ini ya dan jangan lupa like and subscribe my youtube channel oke karena itu sangat membantu sekali agar channel ku bisa berkembang jadi sampai bertemu lagi bye sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya